Dengan besaran uang kuliah tunggal yang tidak naik dalam rentang tahun 2021 hingga 2023, sekitar 14.100 hingga 18.500 mahasiswa di Universitas Airlangga, Surabaya, memperoleh keringanan pembayaran. Di rentang tahun yang sama, sekitar 1.200 hingga 1.500 mahasiswa mendapat beasiswa KIP kuliah. Seperti yang dirasakan salah seorang mahasiswi D4 Radiologi, Fakultas Fokasi bernama Sofia ini. Ia mendapat beasiswa KIP kuliah karena pendapatan orang tuanya tak cukup untuk membayar kuliah. Ayah Sofia merupakan seorang tukang kayu, sementara ibunya berjualan makanan. Belum lagi salah satu kakak Sofia masih harus menyelesaikan semester akhir di bangku kuliah. Baginya, pendidikan tinggi menjadi hal yang penting untuk mengejar cita-cita. Yang di tahunanku aja masih banyak yang mengajukan keringanan UKT, aku ikut KIP karena memang kita pengen nih meraih cita-cita, tapi kita usahanya dari pendapatan orang tua gak bisa, makanya kita ambil beasiswa. Terus kalau misalnya UKT dinaikin, gimana teman-teman yang gak dapat beasiswa, teman-teman apakah cuma teman-teman yang beruang aja gitu yang bisa kuliahkan. Selain mendapat beasiswa, mahasiswi lainnya pun mengajukan keringanan pembayaran UKT, seperti yang dilakukan Eliza sejak 2023. UKT-nya yang semula 6 juta rupiah per semester, kini menjadi 4 juta rupiah. Penghasilan ayah Eliza yang merupakan pensiunan guru sekolah dasar, dan ibunya yang merupakan ibu rumah tangga, kurang untuk membiayai kuliah. Menurut aku aja yang UKT-ku segini aja udah tinggi, apalagi kalau tahun depan itu makin dinaikkan, itu kurang selaras dengan kriteria penerimaan pekerjaan di Indonesia, mbak, kayak gitu. Jadi kalau persyaratannya aja S1, sedangkan kita harus menempuh pendidikan tinggi itu dengan harga yang tinggi banget, itu memberatkan perekonomian keluarga, mbak. Menurut Guru Besar Sosiologi Fisip Universitas Air Langga, Bagong Suyanto, UKT menjadi isu sensitif saat kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Dampaknya tidak hanya terjadi pada masyarakat kelas bawah, tapi juga menengah. Seberapapun kenaikan UKT akan menjadi tekanan. Melanjutkan kuliah bagi warga kelas bawah dan menengah menjadi semacam eskalator agar mereka berpeluang naik kelas. Memang era digital ini, sebagian orang mengatakan naik kelas itu bisa dengan cara memanfaatkan jalur-jalur digital yang memunculkan micro-celebrity itu. Bukan celebrity yang harus apa, tapi orang biasa, asal rajin upload sana-sini, lalu menjadi micro-celebrity. Itu memang peluang. Tapi diisi yang lain, peluang yang sifatnya universal memang jalur pendidikan tinggi. Orang yang kuliah tentu dia akan sangat berpeluang memperbaiki nasibnya. Bagong berharap negara bertanggung jawab mendukung pendanaan perguruan tinggi. Perguruan tinggi dituntut bisa mendatangkan penghasilan, padahal tak semua fakultas bisa melakukannya. Jangan sampai perguruan tinggi kehilangan rohnya, membuat perannya tak berbeda dengan perusahaan dengan melakukan komersialisasi dan komodifikasi pendidikan. Kansa Tamarindora, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.